Intro Dipersembahkan oleh Maktur Travel, Umroh dan Haji Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala nabina muhammadin Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'du Saudara-saudaraku, pemirsa berita satu yang dirahmati Allah Bersyukur berarti kita berterima kasih Berterima kasih atas segala kebaikan Berterima kasih atas segala kemudahan Dan berterima kasih atas segala keberlimpahan yang kita rasakan Kepada siapa kita berterima kasih? Tentu kepada Allah SWT yang memberikan semua kenikmatan ini kepada kita Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152 A'udhu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim Fadhkuruni adhkurkum Washkuruli wala takfurun Ingatlah kamu kepada aku, kata Allah Maka aku akan ingat kepada mu Dan bersyukurlah kamu kepada aku Jangan kau mengingkari Saudara-saudaraku, pemirsa berita satu dimanapun anda berada Di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada kita Adalah kenikmatan yang bernama Ramadan Pernah gak sih kita nyadar gitu Kalau Ramadan itu adalah kenikmatan Kenikmatan semua isinya Tapi sayangnya Tidak semua manusia menyadari ini Tidak sedikit Orang-orang yang menganggap Ramadan ini menyusahkan Tidak sedikit orang-orang menganggap Ramadan ini akan banyak menghalangi Aktifitasnya dikurangi Penghasilannya jadi berkurang karena adanya Ramadan Padahal Kenikmatan yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan Jauh lebih besar dari recehan-recehan yang ia kumpulkan selama hidupnya Pertanyaannya sekarang adalah Apa sih kenikmatan yang Allah kasih di bulan Ramadan ini Saudara-saudaraku, pemirsa berita satu dimanapun anda berada Kenikmatan Allah yang pertama yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan adalah rahmatnya Rahmat Allah ini adalah kasih sayang Allah Kasih sayang Allah lah yang membuat kita bisa memiliki apa yang kita inginkan Kasih sayang Allah lah yang membuat kita bisa menikmati apa yang sedang kita nikmati Dan kasih sayang inilah yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan Tidakkah kita ingin menjadi hambanya yang disaing oleh Allah Dan Ramadan Allah berikan rahmatnya Saudara-saudaraku, ya dirahmati Allah Kenikmatan Allah yang kedua yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan ini adalah ampunannya Maghfirohnya Siapa diantara kita yang merasa tidak punya dosa sekarang Atau siapa diantara kita yang merasa dosanya tidak banyak Mau dosanya tidak banyak atau maupun dosanya besar Tetap kita butuh yang namanya ampunan Allah Maghfiroh Allah Ketika kita merasa hidup kita sudah susah Ketika kita merasa hidup kita itu sudah mentok Itu saatnya kita butuh ampunannya Allah Dan ampunan itu ada di bulan Ramadan Bukankah ini sebuah kenikmatan wahai saudaraku Dan yang ketiga Bukankah kita ingin pada saat nanti kehidupan akhirat Kita ingin dapat kenikmatan yang abadi yaitu surga Karena nanti di kehidupan akhirat hanya ada dua tempat kembali Tempat yang isinya kenikmatan dan tempat yang isinya kesengsaraan Nafsu dan akal kita pasti ingin mendapatkan kenikmatan dan yaitu adalah surga Dan Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya mengatakan Bahwa nanti di surga ada pintu khusus Yang bernama aroyan yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa Ketika semua orang yang berpuasa sudah masuk Maka pintu ini ditutup Dan tidak ada lagi orang yang masuk selain orang-orang yang berpuasa Saudara-saudaraku Jamuan Allah berupa rahmatnya Jamuan Allah berupa ampunannya Dan jaminan masuk surga melalui pintu aroyan Bukankah ini kenikmatan Jika tiga hal ini tidak membuat hati kita ingin untuk memaksimalkan Ramadan Maka bertobatlah kepada Allah Karena sungguh dosa-dosa kita telah membuat hati ini keras Yang tidak lagi mampu untuk mendorong kita atau menarik kita Mendapatkan janji-janji Allah tersebut Maka wahai saudara-saudaraku Jangan lepas Ini saatnya kita meraih semua jamuan-jamuan Allah Ambil semuanya Gratis Jangan sampai ada yang tersisa Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dipersembahkan oleh Maktur Travel Ungdoh dan Haji Sampai jumpa di video selanjutnya